Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Ken Du Dan masih di channel yang terakhir ini Yaitu Ken Injection Seperti yang saya jelaskan Pada video saya di channel yang lama Yaitu Ken Du Kenapa semua video-video Yang ada pada channel sebelumnya Sepindahkan semua kesini Adalah dengan tujuan Memfokuskan materi Agar Semua hal tentang pembaik jenis dan hasil Bisa saya fokuskan Di dalam satu channel yang proses Dan untuk mengawali pertemuan kita Yang baru setelah lama Saya tidak buat video Pada video kali ini Saya tidak ada praktek Servis maupun Melakukan suatu perbaikan Ataupun Kita tertentu tentang pembaik jenis Disini saya akan Menjelaskan kembali Mengenai sistem kerja Dari pembaik jenis Tapi secara umum Sekali lagi disini saya tegaskan Bahwa channel ini Saya khususkan untuk membahas tentang pembaik jenis Dengan Tipe konvensional Bukan Common Rain Secara garis besar Pemba injeksi Terbagi dari Dua jenis Yaitu inline Dan Distributor Ini adalah Jenis-jenis pompa injeksi Yang dapat kita temui Secara mudah Dalam kehidupan sehari-hari kita Mekanisme kerjanya hampir sama Kecuali Yang menggunakan Elektrik Sebagai Pengendali Dari debit minyaknya Ataupun gasnya Menggunakan gas Itu akan berbeda Mekanisme kerjanya Lalu Kita membicarakan Bagian-bagian utama Yang ada pada Pembaik jenis Yang pasti Pertama adalah As Yang berguna Sebagai penghubung Dari putaran mesin Ke Kompon jensinya Sehingga Kompon jensi Kompon jenis Kompon jenis Dalamnya dapat Terputar Ini Membutuhkan Yang namanya As Untuk Tipe inline sendiri Asnya ini Langsung menjadi Satu dengan Hubungan Atau Dalam bahasa inggris Disebut look Kita biasa bilang Kenoken Makanya Namanya Dalam bahasa inggris Biasa kita sebut Sebagai Game safe Sedangkan Untuk Tipe distributor Akan berbeda Karena Nokennya Atau hubungannya Menjadi terpisah Tidak menjadi Satu Dalam Asnya Sehingga Kita biasa Menjubitnya Sebagai Safe Drift Atau As Untuk Pengendali Lalu Nokennya Dimana Nokennya Ini Masih terbagi Lagi menjadi Dua bagian Menjadi Dua tipe Yang pertama Adalah Noken Dengan Bentuk Piring Atau Plat Yang biasa Disebut Sebagai Camplate Dan yang satunya Noken Yang berbentuk Ring Dengan Noken Di bagian Dalamnya Di sisi Dalam Dari Ring Tersebut Dan ini Juga Disebut Sebagai Camring Ini Biasa Digunakan Pada Pompa Injeksi Bajak Atau Traktor Sampernya Keluaran Dari Devi Ataupun Keluaran Dari Lukas Dan yang lain Lalu Yang kedua Adalah Pompa Pompa Yang pertama Ini Adalah Pompa Dengan Tekanan Rendah Yang berfungsi Untuk Menyakle Bahan bakar Dari Pengki Kedalam Pompa Injeksinya Untuk Tipe Inline Bisa Kita Temui Pompa Biasa Yang Bisa Kita Pompa Secara Manual Lalu Kemudian Akan Dipompas Otomatis Oleh Noken Yang Ada Pada Asnya Disini Ada Contohnya Ini Yang Biasa Digunakan Pada Mubi Lalu Yang Ada Pada Minimed Ini Sama Sama Untuk Tipe Inline Lalu Untuk Tipe Distributor Pompanya Akan Berbeda Karena Ada Di Dalam Pompah Injeksi Yang Biasa Disebut Sebagai Tipang Ini 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 Bukan Bekerja Saat Pompa Injeksi Memputar Untuk Pompa Manual Secara Terpisah Biasanya Menjadi Satu Dengan Filter Solana Lalu Yang Ketiga Adalah Tepet Tepet Ini Untuk Membantu Dorongan Dorongan Dari Noken Dari Kem Untuk Mendorong Lunyar Untuk Meminimalisir Gesekan Pepet Ini Menggunakan Roller Ini untuk Meminimalisir Gesekan Agar Komponen Tidak Cepat Rusak Atau Aus Untuk Tipe Inland Sendiri Yang Biasa Ditemui Adalah Pepet Dengan Sedangkan Untuk Tipe Distributor Hanya Berparoller Untuk Menghubungkan Antara Camring Dengan Asa Walaupun Camring Dengan Asa Jadi Mengikuti Putaran Dari As Dan Terdorong Oleh Roller Roller Yang Ada Pada Dudukannya Lalu Yang Keempat Ini Yang Paling Vital Yaitu Plunyer Kalau Di Tipo Distributor Kita Menyebutnya Sebagai Distributor Head Ataupun Roper Head Ini Adalah Pempa Utama Karena Plunyer Bertugas Untuk Memompakan Bahan Bakar Dengan Tekanan Tinggi Menuju Injektor Atau Nussel Untuk Dimasukkan Kedalam Ruang Bakar Dari Mesin Lalu Yang berikutnya Adalah Delivery Palep Delivery Palep Bertugas Hampir Sama Dengan Klem Mesin Bedanya Bedanya Kalau Klem Mesin Untuk Membuka Dan Menutup Udara Yang Masuk Kedalam Ruang Bakar Sedangkan Delivery Valep Adalah Untuk Membuka Dan Menutup Bahan Bakar Yang Ada Di Selang Bertekanan Tinggi Atau Kita Sebut Selang Masanya Jadi Begitu Plunyer Mendorongkan Tekanan Bahan Bakar Dengan Tekanan Tinggi Kedalam Selang Dan Begitu Plunyer Turun Secara Otomatis Delivery Valep Akan Terdorong Oleh Spring Yang Ada Dalam Holdernya Dan Menutup Sehingga Bahan Bakar Bertekanan Tinggi Yang Kanan Tekanan Itu Fungsi Dari Delivery Valep Berikutnya Adalah Governor Kenapa Karena Governor Ini Bertugas Menjaga Agar Putaran Mesin Tetap Stabil Tidak Overrun Saat Putaran Tinggi Dan Tidak Mati Di Saat Putaran Membuka Ini Adalah Fungsi Utama Dari Governor Jika Pempanjaksi Ini Tidak Menggunakan Governor Akan Sangat Berbahaya Karena Putaran Mesin Tidak Dapat Terjaga Dengan Benar Baik Pada Saat Putaran Anggah Maupun Pada Saat Putaran Tinggi Lalu Bagian Utama Yang Terakhir Adalah Tuas Gas Dan Kelengkap Contohnya Adalah Banyaknya Lever Atau Tuas Yang Ada Di Dalam Sistem Kerja Taverner Sehingga Saling Berhubungan Sampai Ke Tuas Gas Dan Juga Tuas Cuk Atau Pukul Menyak Untuk Tipe Distributor Sebagian Menggunakan Cuk Manual Jangan Cara Ditarik Dengan Tuas Khusus Dan Beberapa Yang Lain Menggunakan Sistem Elektrik Yaitu Menggunakan Selenoid Atau Biasa Kita Sebut Sebagai Suite Otomatis Oke Saya Rasa Cukup Sekian Penjelasan Saya Mengenai Pompain Siksi Dengan Sistem Kerjanya Dan Apa Saja Bagian Bagian Utamanya Selain Beberapa Bagian Untuk Membantu Itu Tadi Adalah Bagian Utamanya Semoga Bermanfaat Buat Sobat Sekalian Jangan Lupa Untuk Like Subscribe Dan Jangan Lupa Share Ke Semoga Sampai Lain Agar Kita Dapat Berbagi Manfaat Yang Agak Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh